selamat menikmati dan juga bongkar dari solder tembak ini baru saya beli dari toko elektronik dengan harga Rp60.000 saya belanja-belanja jadi saya beli switch ada kabel dan juga sakit kuaya ini soldernya merknya Mazda ada tulisan quick head solder cepat panas wattnya ada 2 untuk watt kecilnya ini tertulis konstan 20 watt ini maksimal di 80 watt temperatur maksimum ini 330 30 20 detik ini pivot lamp ada lampunya kemudian ada cetik-cetiknya ada switchnya nah ini ini ada lampunya disini wadahnya seperti ini merknya Mazda tipe apa ini 938N harga Rp60.000 kalau di online tidak tahu ya ini ada tulisannya ini 25 sampai 80 buat kabelnya segini kita sisikan dulu wadahnya kita coba kita bongkar ini bongkar inputnya saya juga penasaran ini isinya apa skrupnya lumayan kencang ini skrupnya ada 3 kenapa kok bisa 2 watt ini saya juga kalau dugaan saya ini mungkin ada 2 kemudian dari pemanasnya ini ternyata isinya seperti ini ini cuma satu ya untuk elemennya ini ada disini rahasianya kenapa kok panasnya bisa disetting kita cek bongkar total isinya seperti ini seperti ini dia sweet jadi dia pakai dioda dioda oh iya ya ini mirip dengan yang saya pakai di soldier saya ini ini kemarin saya beli di apa namanya elemen solder ketika saya pasang dia panasnya terlalu tinggi sehingga dia sangat apa namanya ya gosong dan kemarin saya isi dioda saya kasih dioda di salah satu kabelnya dan hasilnya ini panasnya sudah berkurang ini dia nggak terlalu panas sekali tapi sudah bisa untuk nyoder ya disini dia cara kerjanya juga sama ketika switch ditekan dia apa namanya apa namanya mensortkan dioda ini sehingga diodanya seperti dihilangkan ketika ini ditekan ini seperti langsung disambung jadi dioda disini nggak seperti nggak fungsi sehingga voltase atau arusnya ini full ke arah apa namanya ini elemennya coba saya gambarkan ini dapat digunakan untuk mengatasi dari solder yang terlalu panas untuk menurunkan dari suhunya ya untuk skemanya ini seperti ini ini hanya led untuk indikator jadi kita ibaratkan elemen solder ada 2 kabel kemudian dia seperti ini disini ada dioda dia mengarah kemudian 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 ke sini lalu disini ada switch seperti ini seperti ini kemudian mengarah langsung ke colokan nah ini colokan kemudian dia ditaruh satu dioda di sebelah di salah satu kabel yang mengarah ke apa namanya ini elemennya dan untuk led indikatornya ini dia pakai indikator yang kaca di resistor langsung indikator ini indikator jadi seperti ini jadi ketika ini switch switch ini belum ditekan dia apa namanya arus yang melewati pemanas ini dia setengah jadi seperti ini jadi seperti ini disini arusnya dia cuma setengah gelombang karena terpotong oleh dioda tadi tapi kalau ini switchnya kita tekan dia menjadi full jadi full dia kurang lebih seperti itu ketika ini ditekan dia full ini plus ini plus ini plus min kalau dibawah ini min soalnya kita tahu kalau led strike itu kan dia gelombangnya naik turun plus min plus min plus min gitu jadi ketika dia dikasih dioda dia memutus dari salah satu apa namanya ini salah satu arus dia memutus minnya atau plusnya jadi sehingga cuma setengah gelombang semoga bisa dipahami ya karena seperti itulah kemampuan saya dalam menerangkan kurang lebih seperti itu bisa dipahami ya ada satu dioda jadi saya kira tadi ada dua elemen ada dua kabel ada ya ada tiga kabel jadi ketika ini diklik nah dia mengaktifkan dari elemen yang kedua saya kira seperti itu tapi ternyata dia cuma menggunakan satu dioda saja untuk memotong dari dari apa yang namanya ya dari gelombang gelombang sinusnya ini dipotong sehingga panasnya dia menurun ya mungkin sekian video kita kali ini semoga bisa dipahami ya kurang lebihnya saya mohon maaf dan bisa kamu tanyakan jika ada yang kurang jelas tanyakan di video ini ataupun komentar ya untuk meninggalkan jejak dan bagi kamu yang belum subscribe segera klik subscribe dan nyalakan loncengnya di sebelah subscribe nya itu supaya kamu mendapatkan notifikasi video uploadan terbaru dari channel ini sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh